Informasi selanjutnya saudara, korban keracunan sate jebret yang terjadi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya bertambah menjadi 52 orang. Sementara itu, kasus keracunan makanan juga menimpa puluhan warga di Cilacap, Jawa Tengah setelah menghadiri acara hajatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat mencatat adanya penambahan kasus akibat keracunan sate jebret atau sate kulit menjadi 52 orang. Dari total korban, sebanyak 41 orang di antaranya adalah warga Cilau, 11 dirawat di rumah sakit, 28 rawat jalan, serta 2 orang di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, untuk korban warga asal kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 11 orang terdiri dari 1 orang masih dirawat dan 9 orang lainnya rawat jalan, serta 1 orang meninggal dunia. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan untuk mengetahui apakah sate kulit yang dikonsumsi korban mengandung racun dan belum menetapkan tersangka. Pihak samatan hingga kini rutin mengunjungi warga untuk memantau adanya korban tambahan. Karena semakin hari ada pertambahan, seperti misalnya waktu hari minggu mereka makan, masuk rumah sakit, masuk pusat malam selasa. Ini ada yang makan hari sini, masuknya tadi malam. Nah, awalnya seperti itu karena sepertinya penuruhannya atau terasanya agak memerlukan waktu. Makanya kita sudah komunikasi dengan para KADES, komunikasi dengan RRT, di grup yang dising-masing, sudah tersampaikan apabila ada gejala, tolong segera dikomunikasikan dengan puskesmas. Sementara itu, sebanyak 38 warga Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah terpaksa harus dibawa ke puskesmas setelah diduga keracunan makanan dari acara hajatan. Kejala yang muncul, rata-rata ialah mual dan pusing, serta sakit perut hingga berulang kali buang air besar. Ada 10 kali saya bolak-bolak ke toilet, sama muntah. Terus pas siang jam 2, saya ke rumah sakit, ke puskesmas, Jeleng Puyang. Terus ternyata pas sampai sini, saya hari Rabu, terus pas hari Kamisnya malam. Dan hari sekarang, yang yang dirawat di sini, 37 pasen. Tim dokes Polresta Cilacap telah melakukan penyelidikan dalam musibah ini, dengan mengambil sampel makanan untuk mengetahui apakah makanan yang dikonsumsi warga mengandung racun. Tim Liputan, Kompas TV